Kepergian da'i sejuta umat ini bukan hanya menyisakan kepedihan yang mendalam bagi keluarga, kerabat maupun sahabatnya, tapi juga mengguratkan duka bagi lawannya, seperti pedangdut Aida Saskia. Wanita asal Jawa Barat yang pernah berseteru dengan almarhum ini, dua hari lalu sengaja menggelar doa bersama para sahabatnya dan anak-anak yatim untuk almarhum. Kalau idenya sendiri sih memang datang dari aku sendiri, memang ada keinginan aku sendiri, kita juga akan mengadakan doa bersama Pak Fizu, dan nanti juga akan diperkut oleh saudara-saudara. Tegang-terempir ya Allah, sejarah khusus, adik kami, saudara kami, Aida Saskia dikepunan, kau berdua, kau yang paling tahu jalan apa yang terbaik kau berikan kepada ini. Ya Allah, berikan yang paling baik menurut kau, dan sabarkan dirinya atas setiap putih yang mendatang penipah kepadanya. Buka hati, untuk bisa melihat jalan kepada kau, dan terang bergerak, cahaya yang sangat luar biasa, dan menatakan keuntungan yang hebat. Kepergian almarhum mengetuk hati Aida untuk melupakan silang sengketa yang pernah terjadi dengan da'i kondang ini. Ia telah mengikhlaskan dan memaafkan segala kesalahan demi ketenangan almarhum di pangkuan ilahi. Silang sengkerut antara Aida dengan da'i sejuta umat telah berakhir sejak mereka melakukan islah dengan menandatangani perjanjian damai yang rencananya akan diikuti islah di depan publik di sebuah hotel di Jakarta. Namun sebelum islah di depan publik dilaksanakan, macan panggung dakwah itu telah berpulang ke Ramatullo. Memang dari sebelum beliau tidak ada dan sudah menyelesaikan masalah, aku sudah mengikhlaskan, aku dengan buang kebisah juga sudah mengikhlaskan. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini, beliau memang sudah tidak ada ya, memang benar-benar harus ikhlas lahir batin, karena biar beliau supaya bisa beristirahat dengan tenanglah di alam sana. Di antara pihak aku dengan pihak Zain Yudin sendiri memang sudah tidak ada masalah apa-apa, karena posisinya penandatangan surat atau perdamaian itu sudah dilakukan. Jadi memang sudah kita sudah berdamai, hanya istilah di depan publik, istilahnya kalau dalam bahasa Islam itu hijab kabulin atau salam-salaman itu belum dilaksanakan. Kita kan berencana seperti itu, akan melaksanakan waktu di Hotel Grand Jepaka, tapi ternyata tidak bisa terlaksana karena beliau harus lebih pulang terlebih dahulu daripada kita semua. Begitu banyak orang yang terlibat dalam tahlil, menjadi gambaran kepergian da'i sejuta umat ini laksana gajah mati meninggalkan gadi. Sekalipun ada guratan doa, semuanya berkeyakinan kebaikan almarhum akan menempatkan si empunya di kerajaan surga Sang Halik. Begitulah hidup, ada yang pergi dan ada yang datang atau kembali.